Nah sekarang sudah sampai di penghujung dari baris ke-17 sekarang kita akan melanjutkan dengan baris ke-18 baris ke-18 ini kita di rantai lima ini kita slip sampai kita menuju ke V ya tengah V lalu kita buat rantai empat kita buat treble rantai dua V kemudian ini rantai dua kita buat rantai empat satu dua tiga empat kita kembali membuat V rantai dua setelah V dua ini kemudian empat rantai kita masuk ke rantai lima kemudian ke dalam V dengan satu single kursi lantai lima satu jika kursi kemudian kita repeat untuk setiap space ya selamat menikmati kita kembali membuat V ya setiap ketai empat satu dua tiga setiap 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 selamat menikmati membuat V kemudian 5 chain untuk buat space ya kita lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak enam ya satu dua tiga empat lima enam kita kemudian buat treble sebanyak empat kali nah ini kita sudah buat empat kali treble kemudian disini rantainya empat ya Nah untuk memasukkan ini kita masih tetap menggunakan empat rantai kemudian treble kemudian treble tiga lagi di dalam rantai ini kita skip kemudian kita masukkan ke dalam rantai ini tiga ya untuk membuat treble dengan membuat Hai Rantai 4 kemudian treble tiga dalam rantai seperti ini ini kita sudah sampai di bagian ini ya motif yang disini nanti kita akan repeat untuk baris ke-18 jadi kita sudah awali dengan kemudian V ini Rantai 4 kemudian Rantai 6 ya Oh bukan Rantai 5 sorry Rantai 5 untuk membuat space 5 kemudian disini kembali Rantai 5 dan Rantai 4 untuk membuat V berarti kita sudah mempunyai 5123 45 lalu disini nanti kita akan buat empat ya empat kali kita akan repeat seperti ini ya untuk di baris ke-18 nanti saya akan tunjukkan kalau kita sudah repeat sampai di awal ya nah sobatku kita sudah di penghujung baris 18 ya nah kita sudah selesai membuat space kemudian 2 V nah ini di awal kita membuat V ya kita langsung tutup ya langsung tutup kita sleep di rantai keempat di awal yang kita buat langsung sleep aja jadi akan tampak dia seperti ini ya nah ini dia jadi sorry nenas besar kita sudah selesai karena kita sudah tutup disini V dengan V nah sekarang kita akan lanjutkan di baris ke-19 kita sleep sampai di pertengahan V ini ya kemudian di rantai ke-19 kita kemudian di rantai ke-19 kita kemudian membuat rantai 4 ternyata cepat Hai ke-19 kita ke-19 kita ke-19 kita tetap melakukan V kemudian ini rantai empat kita masuk membuat rantai enam satu dua tiga empat lima enam kemudian kembali V Hai ceregol Hai nantai dua ceregol di rantai kedua dua kali seperti ini ya untuk baris ke-19 lalu rantai lima 12345 kita masuk ke dalam space kita repeat selanjutnya kita sudah buat 3 kali ya space-nya kemudian kembali kita buat rantai 5 1, 2, 3, 4, 5 kita kembali buat V 2 kali rantai 6 3, 4, 5, 6 5 5 6 6 6 9 10 11 13 ini ya lalu kita akan lanjutkan ke treble nah disini kita sudah menuju ke treble 4 kita buat dengan rantai 6 1 2 3 4 5 6 kita kembali masuk ke treble 3 ya di dalam rantai 6 kita mau buat treble 3 di dalam rantai lalu satunya di treble 1 nah kita buat rantai 4 1 2 3 4 kita buat treble 1 rantai 4 1 2 3 4 treble 1 rantai 4 1 2 3 4 treble 1 jadi kita setelah membuat empat rantai kita skip rantai 4 ya kemudian kita masuk di treble kemudian kita skip juga lagi 2 rantai 4 kita skip rantai 4 kita skip treble 2 ya rantai 4 rantai 4 rantai 4 rantai 4 rantai 4 rantai 4 1 2 3 4 kemudian di dalam rantai 4 ini ya kita langsung masukkan eh treble 4 ya rantai 4 1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Tentu 11 10 10 11 11 11 rantai empat kembali kita repeat treble satu nah sobatku di baris di baris ke 19 setelah kita buat V dengan rantai 6 ya setelah ini nah rantai 6 kita masukkan 4 treble kemudian 4 rantai 1 treble kita skip 2 4 rantai kita buat 4 rantai jadi skip 4 rantai jadi di setiap 1 treble dengan 4 rantai kita buat 1 treble ya nah jadi kita mempunyai space sebanyak 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi dia akan seperti ini untuk baris ke 19 ya nah ini motif ke 19 nanti ini motif yang di sebelah kanan itu akan sama dengan motif di sebelah kiri kita akan repeat saja nah hanya yang perlu kita ketahui adalah di setiap setiap treble ini 1 1 itu kita buat rantai 4 dengan treble 1 jadi di dalam rantai 4 ya di dalam rantai 4 ini diantara ini kita buat treble 4 ya nanti kita akan repeat untuk baris ke 19 nanti kita ketemu di ujung ya di awal nah sobatku kita sudah di akhir baris ke 19 kita sudah masuk di rantai ke ya ntar ini kita tutup ya di rantai ke 4 kita slip nah baris ke 18 V nya kita sudah gabung kemudian di baris ke 19 kita gabung juga V nya sekarang kita akan menuju ke baris 20 dengan men-slip di rantai awal sekarang kita buat rantai 4 V kita isi dengan 2 treble rantai 2 kita buat treble di dalam V nah baris ke 20 kita sudah membuat V kembali lanjut dengan rantai 8 2 3 4 5 6 7 8 kembali kita buat V nah di baris ke 20 V Rantai 8 Rantai 8 lalu kita masuk ke space ya dengan membuat rantai 5 1 2 3 4 5 5 5 6 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 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 13 12 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 17 18 18 19 19 20 19 Rantai 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekali lagi kita buat V Nah seperti ini ya Rantai 8 kita buat V Seperti ini Kemudian kita menuju ke motif Yang ada 4 treble nya Setelah V Rantai 4 1, 2, 3, 4 Kita masuk di Rantai 3 dengan membuat treble 1, 2, 3, 4 setelah V 4 kita buat treble lalu kita buat rantai 4 1, 2, 3, 4 1 treble 4, 1, 2, 3, 4 treble di atas treble kemudian rantai 4 3, 4 treble lantai 4 treble nah sobatku disini akan saya terangkan ya untuk baris ke 20 ini kita akan lanjutkan terus membuat rantai 4 dengan treble 1 di atas treble seluruh seluruh motif ini kita akan lanjutkan sama persis seperti yang ada di baris ke-18 hanya yang kita perlu ingat kalau kita sudah ketemu saya akan lanjutkan ya yang 4 treble 1, 2, 3, 4 treble 1, 2, 3, 4 jadi di baris ke-20 ini untuk bagian motif yang ini kita tetap kita sama membuat rantai empat dengan satu treble nah di dalam jadi setiap kita ketemu-ketemu ini kita hanya skip kedua dengan membuat rantai empat kita lanjutkan terus sampai berakhir dengan membuat rantai empat dengan treble satu rantai empat dengan treble satu ini untuk baris ke-20 jadi kita hanya ikuti tip saja seperti ini kemudian untuk motif di sini kita membuat 8 rantai ya di antara V kemudian ini seperti biasa 5 rantai dengan satu segi kursi ini ya motif untuk baris ke-20 kemudian kita akan repeat sampai selesai nah sobatku kita sudah di penghujung dari baris ke-20 setelah V 8 rantai kemudian kita buat V kita langsung tutup di V V awal ya di rantai ke-4 nah ini kita nanti akan melanjutkan baris ke-21 nah sobatku kita akan lanjutkan baris ke-21 ya tetap kita lakukan dengan slip menuju ke rantai pertama di dalam V selesai masuk ke rantai pertama kemudian kita membuat rantai empat satu dua tiga empat space rambutan sebelumnya diantai kalitnya atau kemudian kita akan masuk menuju ke rantai delapan ini kita buat rantai lima satu setelah via satu dua tiga empat lima di dalam rantai delapan ini kita buat satu single krusif kemudian rantai lima kembali membuat V di sini nantai 5 2 3 4 5 kita masuk di dalam space ya nantai 5 space kita repeat untuk membuat space nantai 5 balik kita buat frame kita masuk ke rantai 8 dengan membuat rantai 5 satu singa kursi rantai 5 buat V nah jadi nanti ini kita akan membuat motif baru lagi ya ada motif baru di rantai 5 ini kemudian kita menuju ke motif yang ini ya kita lakukan dengan rantai 5 satu dua tiga empat lima masuk di table 1 lantai 5 lantai 5 satu dua tiga empat lima table satu dua tiga empat lima lantai 5 satu dua tiga empat lima table satu dua tiga empat lima nah ini kita akan lanjutkan saja kita tinggal ikutin saja ya kita lakukan ini seterusnya dengan membuat rantai 5 nah kalau di baris ke 20 kita masih menggunakan empat rantai kita disini sudah masuk membuat rantai 5 rantai 5 rantai 5 rantai 5 dengan satu treble kita akan ikutin saja terus sampai di akhir dimana kita akan membuat V ini seperti ini ya kita akan repeat untuk motif ke 21 sampai di awal dimana kita ketemu di V ini ya jadi kita tinggal mengikuti saja hanya kita memerlukan rantai 5 ya di baris ke 21 kita hanya melakukan rantai 5 dengan kita akan treble 1 seperti ini kita akan membentuk kotak-kotak-kotak-kotak-kotak di motif ke 21 dengan membuat rantai 5 jadi nanti kita akan ketemu di awal ya nah sobat ku kita sudah di penghujung 2 baris 21 kita akan slip kembali di rantai ke-4 nah baris ke-21 tetap kita menyambung dari pada V yang dua ini kemudian di rantai 8 kita masukkan satu single crochet dengan rantai 5 jadi nanti kita akan membuat motif baru lalu disini kita sudah mendapatkan 3 space seperti ini seperti ini selanjutnya kita melakukan rantai 5 dengan treble seperti ini nah inilah motif 2 baris ke-21 ya saya sudah tunjukkan dan saya sudah buat motif 21 seperti ini sudah selesai ya nah kemudian disini sudah akan terlihat nenas kecilnya ya sudah terlihat kemudian motif motif sudah terlihat juga motifnya disini sudah selesai dengan sebanyak 1 2 ya 1 2 3 4 dan 5 jadi kita sudah punya 5 nanti kita akan mendapatkan motif 2 lagi ada di sini ya di antara nenas kecil nah sobat ku kita sudah sampai di baris ke-21 kita nanti akan lanjutkan di video berikut untuk menuju ke baris 22 1 2 2 jangan lupa NE Terima kasih telah menonton!